Dalam rangka pelaksanaan dan pembukaan seleksi POPDA Provinsi Tahun 2017, Kabupaten Tapin melakukan pembinaan selama satu bulan lamanya untuk memantafkan atlet pelajar agar optimis dalam mengikuti POPDA Provinsi Tahun 2017 mendatang. Sedangkan seleksi POPDA dalam Kabupaten Tapin sendiri akan dilaksanakan selama dua hari, dari tanggal 22 Februari hingga 23 Februari 2017. Hari ini pelaksanaan dan pembukaan kegiatan seleksi POPDA Tahun 2017. Ini berapa hari dilaksanakan Pak? Pelaksanaan insya Allah itu dua hari dilaksanakan, kalau artinya kadang hujan. Cabang-cabangnya apa? Cabang olahraganya, sebenarnya yang kita dilombakan di tingkat provinsi itu ada 10 cabang, tetapi kita yang bisa mengikuti pertandingan dan perlombaan ini hanya ada tujuh. Selebihnya itu ada yang sudah lolos. Kalau yang tujuhnya itu apa? Yang tujuh itu yang pertama itu atletik, yang kedua panahan, yang ketiga itu bola puli, pasir, putra, yang keempat renang, yang kelima gulat, yang ketujuh kerati, kemudian yang delapan tikwondo, ada delapan Pak sebenarnya. Ini untuk ke anon ini kapan Pak? Yang di provinsinya Pak? Untuk ke provinsi itu insya Allah dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai 30 Maret pelaksanaan. Ada pun 10 cabang yang akan diperlombakan di tingkat provinsi, diantaranya atletik, tinju, renang, penahan, dayung, taekwondo, karate, judo, poli, dan gulat. Dan dari 10 cabang tersebut, 3 cabang lomba popda tahun 2017 tapin telah lulus seleksi, yakni tinju, dayung, dan judo. Tinggal 7 cabang yang akan diikut sertakan dalam seleksi popda kebupatan tapin sendiri. Saidi, Tapin TV, melaporkan.